Bagi kalian para sufi maksudnya bukan sufi ahli ibadah tapi kaum sufi suka film Pasti rada-rada suka nebak-nebak seperti apa alun cerita sebuah tayangan fiksi Sambil terus menikmati mengikuti jalan ceritanya Nah contohnya serial Naruto dan Boruto ini yang banyak sekali jadi pembahasan di channel lain Sambil ditebak-tebak jalan ceritanya oleh para pecintanya yang suka berteori Ya termasuk kami juga gak mau kalah dong Hehehe Hei para Naruto lovers taukah kalian kalau dipikir-pikir Konsep cerita animasi Naruto ini memiliki beberapa kesamaan dengan beberapa film lain Seperti film The Matrix dan film Jupiter Ascending Ah masa iya gak nyangka kan Seperti apa sih kesamaannya Nah nanti dari kesamaan-kesamaan ini kita bisa mulai berteori ria Yuk langsung saja ke pembahasan check it out Kita sedikit flashback ya Kalau diingat awal cerita serial Naruto kecil masih sebatas mengisahkan tentang persahabatan Dimana Naruto Uzumaki berusaha menyelamatkan temannya Sasuke Uchiha dari pemikiran dan jalan ninja yang salah Dilanjutkan dengan serial Naruto Shippuden Cerita semakin berlanjut dengan latihan keras Naruto agar dapat mengejar Sasuke Tidak melulu tentang prinsip jalan ninja Naruto kemudian diceritakan dan diramalkan menjadi penyelamat dunia dan menjadi penyatu dunia Shinobi Apalagi ditambah dengan munculnya anggota Akatsuki Sebuah organisasi kriminal yang katanya berusaha menyebarkan perdamaian Cerita pun semakin berkembang Di akhir cerita sipuden inilah Kita menyaksikan awal kemunculan sebuah keturunan bangsawan dari luar angkasa yakni Kaguya Diceritakan Kaguya ini adalah manusia yang memiliki kemampuan menjebak manusia dalam dunia mimpi Agar bisa menyerap seluruh energi cakra manusia Walaupun pada akhirnya Naruto dan Sasuke bisa menyegelnya Kaguya sendiri menjadi musuh besar dalam serial Naruto Shippuden Karena Kaguya adalah sosok manusia dewi yang memiliki kekuatan yang luar biasa Kaguya menciptakan jurus ilusi tak terbatas atau Mugen Tsukoyomi Nah konsep cerita Mugen Tsukoyomi ini hampir mirip dengan konsep dalam film The Matrix Dalam film The Matrix manusia dijebak di dalam tabung dan otaknya terhubung dalam dunia hayal Matrix Para manusia yang terjebak dalam dunia simulasi komputer yang ditanam ke dalam otak ini Dijadikan bioenergi untuk baterai para robot yang sedang menguasai dunia Jadi hampir mirip dengan Mugen Tsukoyomi yang membuat manusia masuk dalam dunia mimpi Lalu terbungkus oleh pohon cakra Lalu cakranya diserap oleh akar-akar pohon cakra Buah yang dihasilkan cakra tersebut akan dimakan oleh klan Otsutsuki Orang yang memakan buah tersebut akan memiliki kekuatan setingkat dewa Konsep manusia dewa yang memanen cakra dan energi dari planet bumi ini Juga hampir mirip dengan konsep yang ada di film Jupiter Ascending Dalam cerita Jupiter Ascending Para manusia dewa ini tinggal di sebuah planet dengan peradaban yang jauh lebih tinggi Mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih mutakhir Mbak Tuhan, mereka pun menyebarkan benih manusia di sebuah planet Lalu dalam kurun waktu ribuan abad akan dipanen Untuk apa manusia dipanen? Nah, benih manusia akan diserap, dibawa keluar angkasa Dan akan diekstrak menjadi cairan yang akan digunakan para manusia dewa itu Untuk menambah umur mereka Membuat mereka tetap awet muda dan abadi Bagi para pecinta film Boruto Tentu kalian tahu bahwa mulai banyak muncul karakter-karakter manusia dewa klan Otsutsuki Dan organisasi kara yang memiliki kemampuan luar biasa yang akan menguasai bumi Apakah konsep cerita serial Boruto itu akan memiliki konsep yang sama Dengan cerita Jupiter Ascending Kita nikmati saja ceritanya Jika kalian punya pendapat yang sama atau kalian malah punya pendapat yang berbeda Kalian boleh berkomentar Namun yang sopan ya Terima kasih Naruto Lovers Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.